Anda kembali menyaksikan Bulutin Anews pagi, pemirsa hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik menuju Jakarta setelah libur lebaran. Sebagai salah satu perlintasan keluar masuk ibu kota, jalur arteri Cikupa, Tangerang justru terpantau ramai lancar dengan sejumlah pelanggaran protokol PSBB. Pantauan arus lolintas ini kami kemas dalam laporan rekan Ayu Cilita berikut ini. Pemirsa, beginilah kondisi arus lolintas di ruas jalur arteri yang merupakan posko pembatasan sosial berskala besar di Cikupa, Tangerang, Batan menuju ke arah Jakarta. Dapat kami laporkan bahwa kondisi arus lolintas sejak sore hari tadi terpantau ramai lancar. Pihak ketugas keamanan juga memperlakukan penyekatan pembatasan sosial skala besar, yaitu dengan mengecek atau merazia kendaraan-kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum yang tidak memiliki SIKM, tidak menggunakan masker, dan juga melebihi kapasitas penumpang yang telah ditetapkan dalam protokol kesehatan COVID-19. Setidaknya ada 23 kendaraan roda 2 yang terbukti melanggar peraturan pembatasan sosial berskala besar, dan ada 11 kendaraan roda 4 yang juga melanggar peraturan PSBB. Pelanggaran tersebut juga didominasi terkait ketidak memiliki SIKM, tidak menggunakan masker, dan jumlah penumpang yang melebihi kapasitas. Dari Polda Banten sendiri juga menyiagakan petugas keamanan selama 24 jam di 15 titik di Tangerang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Ayu Jelita Herutri, Pandu Prio Aji, AI News, melaporkan.